Puluhan pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di perairan Aceh, tepatnya di desa Matangpasi, kecamatan Pudada Biren. Dari 36 orang yang terdampar, 10 diantaranya adalah anak-anak serta 12 orang perempuan. Sebanyak 36 orang etnis Rohingya terdampar di perairan Aceh, di kecamatan Pudada Biren pada Senin pagi. Manusia perahu ini kemudian mendarat di desa Matangpasi. Dari mereka yang terdampar, 14 orang diantaranya laki-laki dewasa, 12 orang perempuan, serta 10 orang anak-anak. Menurut warga setempat, para pengungsi turun dengan sendirinya ke desa sebelum dipindahkan ke gedung sanggar kegiatan belajar di Biren. Tiba di lokasi penampungan sementara, para pengungsi kemudian didata dan diberi makanan. Rencananya mereka akan dipindahkan ke daerah lainnya, mengingat di Biren tidak ada tempat untuk menampung imigran. Apakah tempat penampungan ada? Di BID juga ada. Apakah ini ada kesaran WNHCR? Apakah ini ada dugaan ditudukkan oleh? Itu lagi kita sedikit. Ini kawan-kawan kita intelijen lagi. Ada kemungkinan masuk lagi, kita lagi cari di mana diturunkan. Pihak WNHCR pun akan terus melakukan koordinasi serta menyusul langkah selanjutnya untuk penanganan pengungsi rohingya. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara, Aceh.